Hey happy guys Sekarang ada yang bikin nih Ikaninlah telur asing Jangan cuma dikoreng doang Biar gak bosen Hmm rasanya beda kan Yuk kita mulai Bahan-bahan Ikaninlah Bahan lapisan telur asing Telur asing 2 putir Bawang putih 2 siung Cahun bawang 1 batang Cahun merah 5 buah Cara membuatnya Ikaninlah dibersihkan dan dipotong seperti saya perban Ikan dimarinasi dengan garam dan cukak Cukak secukupnya Garam secukupnya Cuka akan membuat ikan tidak amis dan menjadi lebih garing Bahan tepung Tepung terigu 150 gram Tepung medzena 2 sendok makan Kaldu 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Lada seperempat sendok teh Barang tepung Aram tepung dicampur dan diaduk jadi satu sampai merata Sampai merata Ikan dilapiskan bahan tepung dengan merata Goreng ikan dengan posisi tegak agar bisa mengangkan seperti sayap Minyak untuk menggoreng secukupnya Goreng dengan api sedang sampai garing dan mengimi Angkat dan tiriskan minyaknya Telur asing diambil merahnya saja Kalau pakai telur asing mentah, pisahkan merahnya lalu dikukus Bawang putih dikeprek dan dicincang halus Bawang-bawang diiris tipis-tipis Kaperawet diiris tipis-tipis Kumis bawang putih dengan mentega secukupnya Mentega untuk menumis Masukkan telur asingnya, aduk-aduk sampai hancur Tambahkan kaldu, aduk sampai merata Kaldu 1 sendok teh Masukkan daun bawang dan capi rawit, aduk sampai merata Tambahkan sedikit air, aduk sampai merata Angkat dan siramkan di atas ikannya Hmm, yummy Benar-benar beda Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupgrade happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like dan share video ini